Assalamualaikum Gan, kembali lagi di channel Read One Wibisana Dalam memelihara ikan maskoki di aquarium Pasti ada salah satu pertanyaan Penting tidaknya kita menggunakan background pada aquarium Apakah menggunakan background berwarna biru, hitam maupun putih? Apa efeknya bagi ikan maskoki jika menggunakan background? Oke, kita akan membahasnya di video kali ini Check it out! Nah, dalam keseharian kita memelihara ikan maskoki Sebenarnya penggunaan background itu ada untungnya teman-teman Jadi, untung yang pertama kita menggunakan background itu Bisa menambah estetika atau keindahan aquarium ikan maskoki kita Jadi, jika teman-teman tidak menggunakan background sebenarnya tidak masalah Tapi, lebih baiknya kita pasang background Tujuannya yaitu menambah keindahan dan juga Sehingga, aquarium kita jadi terlihat mewah Jadi, bagian belakang aquarium itu tidak terlihat Contoh kata, bagian aquarium yang belakang itu teman-teman tembok Tapi, temboknya itu ada yang rusak atau jetnya terkumpas Mungkin menjadi salah satu ek yang kurang enak dilihat Karena jika belakang aquarium kita terlihat tertutup Itu akan terlihat rapi, teman-teman Jadi, kita melihat aquarium kita menjadi lebih enak dipandang Kemudian yang kedua Jika kita menggunakan background di aquarium maskoki Yaitu khususnya bagian belakang teman-teman Nah, seperti di aquarium saya Di bagian belakang sini Terdapat banyak sekali colokannya Dari kabel, stop kontak Nah, maupun colokan yang menjulur ke dalam Ada yang ke pompa Ada pun yang ke lampu Maupun colokan yang menuju ke heater Jadi, dengan kita menggunakan background tersebut Kita bisa meminimalisir Kerapian yang berada di dalam Eh, maksudnya Kerapian yang berada di belakang aquarium kita Jadi, terlihat rapi Dan kabel-kabel yang menjuntai Seperti ini Tidak akan terlihat Saat kita melihat posisi dari depan aquarium Atau set view Jadi, keuntungan yang kedua itu, teman-teman Kita bisa meminimalisir Apa-apa yang Tidak rapi di belakang aquarium kita Nah, kemudian Keuntungan yang ketiga Saat kita menggunakan Background Yaitu Kita mengurangi Ikan stress, teman-teman Ya, ini menurut pendapat saya Jadi, mungkin teman-teman bisa mengoreksinya Ini menurut pendapat saya Jika menggunakan background Ikan jadi lebih tenang, teman-teman Karena Posisi Ikan yang terlihat Itu bisa terlihat dari posisi depan Samping kanan maupun kiri Tapi jika lebih baiknya Itu bisa Ditutup dengan background Yaitu bagian belakang, kanan, dan kiri Karena Ikan maskoki itu Sangat indah Jika kita melihat dari posisi set view Dari depan Maupun top view dari atas Jadi Ada beberapa jenis ikan maskoki Yang enak untuk dilihat dari top view Maupun juga dilihat dari set view Jadi Keuntungan kita menggunakan background Ada tiga tadi, teman-teman Ini menurut pendapat dan pengalaman dari saya Jadi Semua itu tergantung dari Si pemilik ikan maskoki tersebut Jika ingin menggunakan background Silahkan Dan jika tidak menggunakan background Juga silahkan Sama-sama Tidak ada Ruginya Maupun juga Tidak terlalu signifikan Keuntungannya Itu Karena Setiap penghobi Ikan maskoki Men setting aquariumnya itu Berbeda-beda Jadi Tidak Satu orang dengan satu orang lain-lain itu Tidak bisa sama Teman-teman Oke Mungkin Video Saya Sampai disini dulu Terima kasih Sudah nonton Video saya Dan jangan lupa Like Share Dan ada pertanyaan Silahkan komen di kolom komentar Dan jangan lupa juga Subscribe channel Ridwan Bibisana Dan nyalakan Notifikasinya Agar teman-teman Akan mendapatkan Notifikasi Saat saya mengupload Video Video Terbaru Di channel Ridwan Bibisana Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax